Selamat datang di channel Go7tv Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan menceritakan kembali Sebuah film fantasy China yang berjudul The Legend of the Fox Pirate Film ini dirilis pada tahun 2018 Dan disutradarai oleh Milu Serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama Yang diantaranya adalah Hansong sebagai Kaisar Cai Hua sebagai Siluman Kerbau Li Zhu yang sebagai Biksu Tong Dan Liuteng sebagai Sung Wukong Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya Jangan lupa klik tombol subscribe Like dan bunyikan loncengnya Selamat menyaksikan Cerita bermula di Istana Raja Iblis Kerbau Dimana selir Li yang merupakan selir kesayangan Siluman Kerbau Baru sadar dari pingsannya Sesaat kemudian Putri kipas besi yang merupakan istri tua Siluman Kerbau datang Untuk mengambil kembali mutiara roh ribuan tahun Namun Siluman Kerbau menolak untuk memberikannya Kemudian mereka terlibat adu jotos Siluman Rubah yang merasa bosan melihat perkelahian mereka Memutuskan untuk pergi bermain ke dunia manusia Setibanya di dunia manusia Siluman Rubah bertemu dengan seorang pangeran Kemudian pangeran membawanya ke istana Untuk dijadikan selirnya Siluman Rubah tidak terima adanya selir lain di istana Kemudian dia merajuk meminta pangeran Untuk menceraikan semua selirnya Sil berganti di istana kekaisaran Memperlihatkan Siluman Kerbau yang tidak terima Selir kesayangannya diambil oleh pangeran Dengan murka dia menyerang pangeran Namun Siluman Rubah menghadangnya Hingga membuatnya terluka parah Kemudian Siluman Kerbau memaksanya untuk ikut dengannya Pangeran tidak tinggal diam Dia berdoa meminta berkat dari Dewi Kuan Im Untuk menyerang Siluman Kerbau Dan mengambil kembali Siluman Rubah Sim berpindah di kayangan Dimana Dewi Kuan Im meminta Biksu Tong Turun ke dunia manusia Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di istana kekaisaran Karena pangeran telah berdoa selama 3 hari 3 malam Dewi Kuan Im meminta Biksu Tong mengajak Sun Wukong Karena sebelum Wukong menjadi Dewa Wukong pernah berpacaran dengan Siluman Rubah Sim berganti di istana Siluman Kerbau Siluman Rubah menemukan mutiara ribuan tahun milik Siluman Kerbau Kemudian menelannya Di sisi lain Biksu Tong menemui Sun Wukong Untuk pergi ke dunia manusia menenangkan masalah Sementara Siluman Rubah tanpa sengaja melukai Putri Kipas Dari situlah mereka tahu Bahwa Siluman Rubah menelan mutiara ribuan tahun Sesaat kemudian datanglah Biksu Tong dan Sun Wukong Berusaha menghentikan ulah Siluman Rubah Namun yang terjadi Siluman Rubah dengan arogansinya menyerang mereka Sim berpindah di istana Putri Kipas Besi Dimana dia menculik pangeran dan meracuninya Untuk memancing kedatangan Siluman Rubah Siluman Rubah berhasil menemukan pangeran dan membawanya pergi Kemudian Siluman Rubah menukar mutiara ribuan tahun Dengan penawar racun untuk menyelamatkan Kaisar Namun di luar dugaan Penawar racun yang diberikan ternyata palsu Dan membuat Kaisar tewas Biksu Tong menyatakan Kaisar akan hidup kembali Jika Siluman Rubah memberikan kekuatan Silumannya Yang berusia 3.000 tahun Namun Siluman Rubah akan menjadi manusia biasa Di tempat yang berbeda Siluman Rubah kehilangan kekuatan Siluman miliknya Dan menjadi manusia biasa Di tengah keramaian Dia melihat Kaisar dan menghampirinya Beruntung Kaisar masih mengenalinya Dan mengajak Xiaoli kembali ke istana Kemudian menceritakan ambisinya Menguasai mutiara ribuan tahun Untuk keabadian Dan meminta Xiaoli meminum racun Yang bisa membuatnya kembali menjadi Siluman Rubah Untuk memancing kedatangan Raja Iblis Kerbau Sim berganti di istana kekaisaran Dimana Kaisar berhasil memancing Raja Iblis Kerbau Untuk keluar Dan memperlihatkan Xiaoli sebagai selirnya Namun Iblis Kerbau tak percaya begitu saja Kemudian Kaisar meminta Siluman Kerbau Untuk mengeluarkan mutiara ribuan tahun Guna memastikan kebenarannya Seketika itu Xiaoli berubah kembali menjadi Siluman Rubah Dan Kaisar memaksa Siluman Rubah Untuk menyerahkan mutiara ribuan tahun kepadanya Seketika itu Kaisar berubah menjadi Iblis Dan menyerang Siluman Kerbau Beruntung Sun Wukong datang Dan mencoba menaklukkan Kaisar Dibantu dengan Biksu Tong Dan berhasil mengambil kembali mutiara ribuan tahun Siluman Kerbau tidak tinggal diam Dan berusaha menyerangnya Namun naas Siluman Rubah menghadangnya Dan tewas dipelukan Kaisar Dan cerita pun selesai Sampai alas Silush